Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam sebuah hadis riwayat imam muslim disebutkan adanya empat konfrontasi yang akan dipimpin oleh imam mahdi Keempat perang tersebut akan diawali dengan pembebasan jazira arab dan didominasi para mulkan jabarian atau raja-raja yang memaksakan kehendak seraya mengabaikan kehendak Allah dan rasulnya Kalian akan perangi jazira arab sehingga Allah menangkan kalian atasnya Kemudian kalian perangi persia sehingga Allah menangkan kalian atasnya Kemudian kalian perangi rum sehingga Allah menangkan kalian atasnya Kemudian kalian perangi dajal sehingga Allah menangkan kalian atasnya Hadis riwayat muslim Umat islam dewasa ini sedang menjalani babak keempat dari lima babak perjalanan sejarahnya di akhir zaman Tiga babak sebelumnya telah dilalui yaitu babak anubuah atau kenabian lalu babak hilafatun alamin hads anubuah atau kekalifahan yang mengikuti sistem atau metode kenabian Kemudian babak mulkan addon atau raja-raja yang menggigit Kalian akan mengalami babak kenabian selama masa yang Allah kendaki Kemudian babak kekalifahan mengikuti manhat kenabian selama masa yang Allah kendaki Kemudian babak raja-raja yang menggigit selama masa yang Allah kendaki Kemudian babak para penguasa yang memaksakan kehendak selama masa yang Allah kendaki Kemudian kalian akan mengalami babak kekalifahan mengikuti manhat kenabian Kemudian Nabi diam Hadis Liwayat Ahmad Sesudah berlalunya babak ketiga yang ditandai dengan 13 abad masa kepemiminan kerajaan Daulat Bani Umayyah, kemudian kerajaan Daulat Bani Abasyah, dan terakhir Kesultanan Usmani Turki Maka selanjutnya umat Islam memasuki babak mulkan jabarian atau penguasa-penguasa yang memaksakan gendak Seraya mengabaikan gendak Allah dan Rasulnya Babak keempat diawali semenjak teruntuhnya Kesultanan Usmani Turki Yang sekaligus merupakan kekhalifan Islam terakhir pada tahun 1924 Setelah runtuhnya sistem pemerintahan Islam Maka selanjutnya umat Islam mulai menjalani kehidupan dengan mengekor kepada pola kehidupan bermasyarakat dan bernegara ala barat Mulailah di berbagai negeri muslim, didirikan di atasnya berbagai nation state atau negara berdasarkan kesatuan bangsa Padahal sebelumnya, semenjak Nabi SAW menjadi kepala negara daulat Islamia atau negara Islam pertama di Madinah Umat Islam hidup dalam sistem agida state atau negara berdasarkan kesatuan agida selama ribuan tahun Walaupun terdapat kekurangan di sana-sini dalam penerapan ajaran Islam Namun kehadiran sistem Islam secara formal menyebabkan umat Islam pada babak ketiga Masih memiliki kejelasan identitas, ideologi, dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya Adapun setelah dihapuskannya eksistensi khilafah Islamiyah Kemudian diganti dengan pemberlakuan konsep negara kebangsaan bagi umat Islam di babak keempat Mulailah terjadi pergeseran identitas, ideologi, serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi Mulailah umat Islam mengotak-kotakkan dirinya berdasarkan paham nasionalisme Sejak memasuki babak keempat, dunia Islam mulai mengalami peralian kepemimpinan Asalnya masih dibimpin oleh sesama muslim, maka Allah alihkan kepada kepemimpinan pihak barat Sehingga terasa sekali bagaimana tidak berdayanya para pemimpin muslim di negeri mereka sendiri Bahkan negeri muslim di mana terdapat dua kota suci utama yaitu Mekah dan Madinah Raja dan para pangerannya takluk kepada kemauan pihak barat Sehingga tidak mengherankan saat terjadinya penzeliman Yaudizionis Israel Kepada saudara-saudara kita di Gaza Palestina, Mesir dan negara mayoritas muslim lainnya Kerajaan Arab Saudi tidak menunjukkan keberpihakannya kepada Palestina, umat Islam Mesir dan Irak Malah sebaliknya, mereka bersama pemimpin boneka teluk lainnya Bermain mata alias berkolaborasi dengan musuh umat Islam yaitu Amerika Serikat dan Israel Arab Saudi merupakan wilayah terbesar dari Jazira Arab Kerajaan ini memiliki bendera yang tertera padanya kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Lengkap dengan bedangnya Namun semua orang tahu betapa kezaliman banyak berlangsung di kerajaan tersebut Kerajaan Arab Saudi itu berdiri, berontak dan lepas dari kekhalifan Turki Usmania Atas dukungan jaringan Zionis Internasional Salah seorang perwira Yahudi Inggris, yaitu Lieutenant Terence Edward Lawrence Disusukkan dan mengendalikan pasukan Saudi ini Setelah menjadi kerajaan, 75 ribu pasukan Saudi Arabia Atau Saudi Arabia National Guard Dibentuk dan mendapat pelatihan dari Final Corporation Salah satu private military agency atau PMA Amerika Serikat Dengan nilai kontrak yang sangat besar Tentu saja CIA dan Musad berada di belakang PMA ini Di Mekah pula para penguasa Saudi mempersilahkan perusahaan-perusahaan donatur Zionis Seperti Starbucks dan McDonald Bukagere dan banyak menarik pelanggan Bahkan Al-Walid, salah seorang kerabat istana Saudi Menguasai banyak perusahaan yang banyak diantaranya menjadi donatur Zionis Israel Namun ketika Muslim Gaza dibantai Israel Pembantaian Ikhwan di Mesir, Saudi dan juga negara teluk lainnya bersikap adem ayam Bahkan merestui pembantaian ini karena mereka lebih bersahabat dengan Amerika Serikat dan Israel Pantaslah bila mana Rasulullah SAW memprediksi bahwa diantara langkah awal Yang akan dikerjakan oleh panglima umat Islam akhir zaman Yaitu Imam Mahdi Ialah mengakhiri kesombongan paramulkan Jabarian di Semenanjung Arabia Proyek ini dalam bentuk perang terhadap Semenanjung Arabia Nabi SAW bersabda Kalian akan perang Jazir Arab sehingga Allah menangkan kalian atasnya Hadis riwayat Muslim Dan setelah menguasai Semenanjung Arab dan kekuatan terkumpul Akhirnya tentara Imam Mahdi bergabung dengan bangsa Rum melawan Persia Yang mungkin dibantu oleh pasukan Rusia, Cina dan India Atau yang disebut Sukukus dan Kirman Kemungkinan sebabnya adalah perpanjangan masalah Irak dan Syria Dengan gunung emas Efrat dan permatanya Dan bangsa Rum seakan-akan memanfaatkan tentara Imam Mahdi agar tujuan mereka mendapatkan harta karun berhasil Padahal tentara Imam Mahdi tidak ada minat untuk mengambil harta ini saat itu Karena memang belum saatnya dibagi-bagikan oleh Imam Mahdi pada rakyatnya Setelah Persia kalah dan tentara Imam Mahdi balik ke Madinah Terjadilah pengkhianatan dari bangsa Rum Pertempuran melawan bangsa Rum akan berkecamuk di Syria dekat kota Damascus Yakni di suatu tempat yang bernama Ahmad dan Dabik Kiamat akan terjadi sehingga bangsa Romawi singgah di Ahmad dan Dabik Lalu mereka diserbu oleh bala tentara dari Madinah Yang merupakan penduduk dunia terbaik waktu itu Muslim bin Hajaz dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Dari Auf bin Malik bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersabda Hitunglah 6 hal menjelang kiamat Yaitu kematianku Kemudian penaklukan baitul makdis Kemudian kematian masal Seperti penyakit kuas pada kambing Kemudian melimpahnya harta Hingga seseorang diberi 100 dinar Ia masih merasa tidak suka Kemudian fitnah yang memasuki setiap rumah orang Arab Kemudian berdamaian antara kamu dan Bani Asfar atau kafir Lalu mereka berkhianat dan mendatangi kamu dengan 80 panji Yang di setiap panjinya ada 12.000 prajurit Hadis riwayat Bukhari Rasulullah s.a.w. dalam hadis menyebutkan Bahwa ini adalah rangkaian dari perang yang berlarut-larut Yang akan dimulai ketika umat muslim sedang dalam keadaan sangat lemah Hingga pada akhirnya umat muslim akan memimpin dunia Dan ini akan menjadi masa fitan atau carut maru terbesar Tetapi juga akan menjadi masa penuh berkah Wallahualam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!